Assalamualaikum para siswa sekalian, pada pembelajaran pemeliharaan mesin kendaraan ringan kali ini pokok bahasan kita adalah tune-up mesin bensin konvensional. Tune-up adalah sebuah pekerjaan untuk menstandarisasi semua komponen dan sistem pada kendaraan seperti semula, baik dengan cara penyetelan, atau pembersihan. Tujuan aktivitas tune-up antara lain adalah, mengembalikan performa mobil seperti baru, dan mencegah terjadinya berbagai kerusakan pada mobil. Adapun pekerjaan pada tune-up mesin bensin konvensional adalah, pemeriksaan sistem pendingin, pemeriksaan oli pelumas mesin, pemeriksaan saringan udara, pemeriksaan baterai, pemeriksaan katuk, pemeriksaan sistem pengapian dan penyetelan putaran ideal. Proses tune-up diawali dengan persiapan alat. Adapun alat yang digunakan adalah, Radiator tester, Compression tester, Buku manual kendaraan, Kunci-kunci, Timing light, Tune-up tester, Timbangan tarik, Kunci busi, Majun, Filler gauge, Hidrometer, Dan multimeter. Langkah selanjutnya adalah pemasangan pelindung pada kendaraan. Buka kap mesin, Lalu pasang pelindung kendaraan. Pemasangan pelindung kendaraan bertujuan agar cat pada kendaraan tidak tergores dan kendaraan tidak kotor. Lalu pasang pelindung kendaraan. Terima kasih telah menonton Langkah selanjutnya adalah pemeriksaan sistem pendingin Jangan lupa gunakan buku manual Pertama, periksa level air pendingin pada reservoir Pastikan tinggi air berada di atara dua garis Selanjutnya lepas tutup radiator Dan periksa air radiator dari kemungkinan tercampur oli Periksa juga katup tekan Dan katup pakum pada tutup radiator Selanjutnya periksa kebocoran sistem pendingin Pilih adapter tutup radiator lalu pasangkan dengan baik pada radiator Selanjutnya ambil pompa radiator tester Dan pasangkan pada adapter tutup radiator Pompa radiator sampai jarum penunjuk menunjuk angka 0,9 sampai 1 bar Tunggu beberapa saat Jika jarum bergerak turun berarti terjadi kebocoran pada sistem pendingin Setelah kebocoran diperbaiki Lepas pompa radiator tester dengan menekan tombol pelepas udara Dan tarik pengunci selang Selanjutnya periksa kondisi tali kipas dan defleksi tali kipas Masukkan mistar Tarik tali kipas dengan beban 10 kg dan lihat pergeseran atau defleksinya Defleksi tali kipas standar berkisar antara 7 mm sampai 11 mm Selanjutnya, pemeriksaan minyak pelumas Tarik dipstick dan bersihkan ujungnya dengan majun Masukkan dipstick kembali lalu angkat dipstick Periksa level oli Level oli harus berada di atas L dan di bawah F Periksa juga kualitas oli dengan melihat warnanya Jika sudah hitam pekat berarti oli sudah buruk Dan jika berwarna putih berarti tercampur air pendingin Periksa juga oli dari serbuk besi atau gram yang ikut terlarut Selanjutnya, pemeriksaan saringan udara Lepas tutup saringan Kemudian angkat filter Jika filter kotor, bersihkan dengan meniup dengan air gun dari arah dalam Langkah selanjutnya adalah pemeriksaan baterai Lepas baterai untuk memudahkan pemeriksaan Dahulukan terminal negatif saat melepas baterai agar tidak terjadi hubung singkat antara kunci dengan bodi kendaraan Setelah baterai terlepas Setelah baterai terlepas, periksa bodi baterai dari kemungkinan retak atau berubah bentuk Pastikan juga kondisi terminal juga dalam keadaan baik Selanjutnya periksa level air elektrolit aki Air harus berada di atara garis upper dan lower Periksa juga masa jenis air aki Lepas tutup ventilasi aki Kemudian masukkan hidrometer Tekan hidrometer untuk mengukur masa jenis air Masa jenis air aki standar adalah 1260-1280 kg per meter kubik Jika kurang dari standar, berarti aki perlu ditambah tegangan Dan apabila melebihi standar berarti air aki perlu ditambah air suling Selanjutnya, ukur tegangan aki menggunakan multimeter Pastikan jarum menunjukkan angka 0 Jika belum 0, putar baut pengatur sampai jarum menunjukkan angka 0 Putar selektor ke arah DC 50V Lalu ukur tegangan baterai Tegangan baterai standar berada pada angka 12,3-12,6V Selanjutnya, pemeriksaan atau penyetelan celah katuk Setelah baterai terpasang, lepas dudukan saringan udara Selanjutnya, lepas baut silinder head cover Selang ventilasi mesin dan mur pengunci kabel gas Selang ventilasi mesin dan kansen Selang ventilasi mesin dan ambigu Selanjutnya, di Lepas juga sil baut silinder head cover. Angkat silinder head dan taruh di tempat yang aman. Ambil kunci 19 untuk memutar puli poros engkol. Putar puli poros engkol sambil melihat rotor pada distributor. Arahkan rotor pada busi nomor 2 untuk mencari top silinder nomor 1. Pastikan juga tanda pada puli poros engkol menunjukkan angka 0. Pada posisi top silinder 1, katup yang dapat diperiksa atau distel adalah katup buang silinder 1, katup hisap silinder 1, hisap silinder 2, dan buang silinder 3. Gunakan filler gauge ukuran 0,30 untuk memeriksa celah katup buang. Dan 0,20 untuk katup masuk. Jika celah katup tidak sesuai spesifikasi, lakukan penyetelan. Kendorkan mur pengunci dan putar baut penyetel sampai terasa ada sentuhan di ujung roker arah, lalu kencangkan mur pengunci. Periksa lagi celah katup, pastikan filler gauge dapat digerakkan dengan lembut namun tidak longgar. Lakukan hal yang sama pada katup hisap silinder 2 dan katup buang silinder 3. Selanjutnya, putar poros engkol dan posisikan rotor menghadap berlawanan dengan busi silinder 2. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Langkah selanjutnya adalah pengukuran tekanan kompresi. Lepas semua busi pada masing-masing silinder. Siapkan kompresi tester. Pasang tutup distributor untuk menghindari loncatan bunga api pada distributor. Tekan alat pengukur tekanan kompresi. Minta bantuan teman untuk men start mesin. Injak penuh pedal gas. Dan start mesin beberapa saat. Baca hasil pengukuran kompresi. Lakukan pada semua silinder. Pastikan bahwa tekanan kompresi berada pada angka 135 PSI sampai 180 PSI. Dan perbedaan antar silinder kurang dari 15 PSI. Selanjutnya adalah pemeriksaan sistem pengapian. Ukur celah elektroda busi. Pastikan celahnya antara 0,7 sampai 1 mm. Pastikan juga warnanya adalah merah bata. Periksa juga kondisi tutup distributor. Periksa juga hambatan kabel tegangan tingginya. Jangan lupa kalibrasi alat ukurnya. Ukur semua kabel tegangan tinggi. Dan pastikan hambatannya kurang dari 25 kg. Selanjutnya periksa celah platina. Putar poros engkol sampai bantalan platina berada pada ujung sisi poros distributor. Ukur celah platina menggunakan filler gauge. Celah platina standar adalah 0,40 mm. Jika diperlukan, lakukan penyetelan. Kendorkan baut dudukan platina, lalu atur celahnya. Setelah celah dirasa sudah sesuai, kencangkan kembali baut dudukan platina. Pasang kembali rotor dan tutup distributor. Pasang juga kabel businya sesuai urutan pengapian. Pasang juga kabel businya sesuai urutan pengapian. Pasang juga kabel businya sesuai urutan pengapian. Pasang kembali dudukan filter udara. Jangan lupa kabel businya sesuai urutan pengapian. Jangan lupa kencangkan baut pengikatnya. Jangan lupa kencangkan baut pengikatnya. Pasang kembali filter dan penutup filternya. Pasang juga kabel businya sesuai urutan pengapian. 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 Arahkan selektor tune-up tester ke posisi pengukuran duel. Pasang prop negatif ke masa kendaraan dan prop positif ke baut platina pada distributor. Start mesin, dan lihat hasil pengukuran pada duel tester. Untuk mesin 4 silinder, sudut duel harus berada pada angka 52-56 derajat. Selanjutnya adalah pengukuran timing pengapian. Pasang terminal positif ke positif baterai dan terminal negatif ke negatif baterai. Pasang prop timing light ke kabel busi nomor 1. Pastikan anak panah menunjuk ke arah busi. Putar oktan selektor ke posisi tengah. Lepas dan tutup selang vakum diafragma distributor dan start mesin. Arahkan timing light ke puli poros engkol, dan lihat angka yang sejajar dengan tanda pada puli poros engkol. Pastikan timing pengapian berada pada angka 3-7 derajat sebelum TMA. Pastikan dunia PastikanHope Terima kasih. 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 Terima kasih.